Dear Vivo, please tahun depan kasih kita kejutan yang lebih gila lagi dari seri ini Hai Smart Buyer, gue Rizky, kali ini kita akan full review untuk Vivo T1 Pro 5G Kira-kira gimana dengan plus minusnya? Let's take this out! Seperti biasa, kita akan bahas desainnya terlebih dahulu Vivo T1 Pro 5G ini tampilannya cukup elegan dan buat selera pribadi kita cakep sih Walau material back covernya dari plastik dengan finishing haze dan tekstur glitter-glitter tipis yang cukup resisten terhadap bekas sidik jari Jadi cukup aman lah kalau dipakai tanpa casing Untuk pinggirnya sendiri masih mengcurvy atau membulat Jadi membuat kesan HP-nya tambah sleek Dimensinya cukup compact, cukup enak digenggam dan pas di tangan Kalau untuk desain frame kameranya bukan hal yang baru-baru banget karena garis desain kayak gini pernah ada yang pake Jadi satu lensa besar di atas dengan platform yang bulat, yang oversize Dan di bawahnya ada dua lensa lagi yang platformnya sama besar dengan yang di atas Diletakkan di atas frame dengan kamera berbentuk persegi panjang Dan geser ke kanan sedikit flashnya ditaruh di layer terbawah terpisah dengan platform kameranya Kalau di bagian depan luas layarnya di 6,44 inch yang sayangnya disini masih bertipe waterdrop Ini stok waterdropnya vivo gak abis-abis kah? No flagship, no punch hole mulu nih kalau buat vivo Bezelnya cukup tipis dengan bagian dagu yang agak menonjol Tapi masih terhitung cukup tipis Untuk perlindungan layarnya kita tidak menemukan informasi apapun pada website resminya Tapi untuk anti gores standar sudah terpasang Untuk berat HP ini waktu pas kita timbang cukup penting karena hanya di 180 gram Dan untuk kelekapan lainnya di sisi kanan ada tombol volume dan tombol power Di sisi kiri kosong dan di sisi atas ada secondary microphone Di sisi bawah ada grill speaker, port USB type C dan microphone utama Terus slot SIM tray-nya bertipe dual slot tanpa expansion card Sayang banget disini, opsi storage-nya cuma di 128GB soalnya Oh ya ada yang mau kita highlight juga, disini fingerprintnya udah in display Gak kayak Xiaomi Terus paket penjualannya lengkap banget Bahkan kalian masih mendapatkan headset kabel dan kalau misalnya kalian beruntung Kalian dapat bonus earbud Kalau yang kayak gitu aja udah lengkap, apalagi charger coba Kalau di sektor layar, HP ini juga gak pelit Karena sudah menggunakan panel AMOLED dengan resolusi Full HD Plus dengan refresh rate di 90Hz Untuk kebutuhan multimedia, warna layarnya nyala banget Layarnya layar Super AMOLED yang vivid dan warna hitamnya gelap total Gak ada pucat-pucat yang mengganggu dan sangat lebih dari cukup untuk kebutuhan basic pada layar handphone Untuk field scrolling, menu, dan penggunaan media sosial cukup halus karena refresh rate-nya udah di 90Hz Pas kita tes di controllable area, semua area layarnya sudah bisa diakses dan cukup responsif Kemudian untuk dukungan sentuhannya sudah mensupport 10 jari dan waktu pas kita repeat touch di Antutu Udah sensitif banget disini Kita pindah ke bagian speakernya HP ini hanya dibekali mono speaker yang secara kualitas gak bisa diremain juga sih Untuk ukuran mono speaker, volumenya cukup kenceng dengan stagging yang cukup luas Clarity-nya cukup baik dengan porsi bass, mid, treble Yang cukup seimbang Cuma karena ini mono Jadi terasa kurang seimbang antara kiri dan kanannya Vivo T1 Pro 5G ini dibekali Funtouch OS yang berbasis Android 12 Dan kita butuh waktu sekitar 10 harian dari pertama kali datang untuk dapat pembaruan update di security patch, stability system, kamera, bahkan di networknya Jadi engineer-nya cukup gercep untuk optimalin HP ini Seperti yang kita udah pernah mention Funtouch ini adalah salah satu UI Android yang secara update rutin Secara pemakaian OS-nya cukup ringan Icon pack-nya cukup keci dan intuitif Jadi gak ribet lah Yang mau cobain experience baru dari MIUI atau XOS Dan punya budget sesuai dengan HP ini Ini waktu yang tepat buat trial Untuk lengkapan sensor HP ini sudah cukup lengkap Karena sudah dibekali NFC Dan HP ini sudah dilengkapi gyro hardware yang cukup responsif Untuk fitur biometriknya sudah dilengkapi fast unlock dan fingerprint sensor yang cukup presisi Kalau untuk penangkapan jaringan sinyal Waktu pas kita coba dengan kartu provider Indosat Cukup penuh dan jarang naik turun Dan cukup stabil lah selama kita pake Dan untuk hasil speed download dan upload ya Cukup bagus dari HP-HP yang udah pernah kita tes disini Kemudian untuk penangkapan jaringan sinyal wifi Saat kita tes untuk nangkap sinyal dari wifi extender Yang jaraknya kurang lebih 12 meter dari tempat biasa kita ngetek Hasilnya cukup oke lah Nahan minus di 1 bar Dan waktu pas kita speed test hasilnya cukup kenceng sih Jadi untuk koneksi HP ini kita bisa bilang aman Untuk storage-nya HP ini sudah dilengkapi UFS 2.2 Dan cukup standar lah untuk range harganya Terus untuk segi kecepatan dan skor sintetiknya Udah tembus di 45 ribuan Vivo T1 Pro 5G ini dibekali 3 lensa 64MP di kamera utama 8MP ultrawide 2MP lensa makro Sedangkan untuk kamera selfie-nya beresolusi 16MP Untuk hasil kameranya pada mode auto secara tone warna Cukup mild dari segi processing Tapi warnanya masih cukup tajam Gak sampe terlalu dibikin tinggi Baik di saturasi maupun di vibrance Kayak seri di bawah ini Detailnya cukup bagus Dynamic range-nya juga cukup oke Dan gak terlalu agresif Untuk mode potretnya Autofocus-nya cukup baik Dan bisa diandalkan Hasil bokeh-nya cukup rapi Bahkan untuk objek yang gak bisa diem Dan untuk kedalamannya Udah cukup dalam Dengan dimensi bokeh yang cukup kuat Di mode ultrawide-nya Untuk detail terjadi penurunan Jadi agak lebih soft Tapi HDR-nya masih lumayan kejaga Untuk hasil low light Hasilnya cukup baik Selama masih ada sumber cahaya Tapi noise-nya tetap tidak bisa terhindarkan Apalagi untuk kondisi yang hampir gelap total Namun saat kita aktifkan night mode-nya Hasilnya kurang konsisten Karena kadang kita nemuin yang Over exposure dan brightness-nya cukup tinggi Tanpa ada kenaikan saturasi Tapi kadang kita nemu case Yang juga hasilnya soft Pas banget Jadi AI-nya masih labil lah menurut kita Untuk hasil kamera selfie-nya Secara skin tone Ada kenaikan sedikit Tapi masih mendekati natural Detailnya sih cukup bagus Tapi gak spesial-spesial amat Kalau pada mode potretnya Warnanya juga gak berbeda jauh dari mode auto Tapi untuk bokehnya cukup dalam Namun kurang rapi Untuk perekaman kamera belakangnya HP ini sudah bisa merekam di 4K 30fps Yang hasilnya cukup stabil Karena sudah ada bantuan EIS Autofocus-nya cukup cepat Warnanya tajam Mantep sih ini untuk ukuran HP 4 jutaan Di 1080p 60fps Untuk hasil perekamannya Di mode ini mirip dengan 4K-nya Dengan perbedaan resolusi dan fps Ya lumayan lah Untuk opsi slow motion Secara tone warna cukup natural Dan minim processing Tapi gak flat-flat juga sih Terus di 1080p 30fps-nya Kalian punya opsi ultra-wide Yang kalau kalian butuh aja sih disini Terus ada juga mode ultra-steady Yang EIS-nya jadi lebih agresif Tapi jujur Kalau ini cuma dipakai jalan-jalan aja Gak terlalu dibutuhkan sih Karena secara pergerakan lumayan terasa jelly-jelinya Jadi lebih baik pakai yang EIS standar aja lah Di perekaman kamera depannya Hanya bisa merekam di 1080p 30fps Yang secara skin tone cukup natural Backgroundnya cukup jelas Walau kalau kita lihat langitnya cukup habis Dynamicnya Untuk kestabilan juga cukup baik Dan jelly-nya cukup samar Jadi oke lah Dan ini adalah 1080p 30fps Steady Face Mode di Vivo T1 Pro 5G Kalian bisa cek sendiri kasih lah Untuk urusan baterai Hape ini dibekali baterai di 4700mAh 300mAh di bawah baterai standar zaman sekarang Tapi berhubung layarnya pakai AMOLED Jadi secara pemakaiannya bisa dibilang cukup irit Waktu pas kita gaming tes aja Pengurangan baterainya selama 30 menit Per game rata-rata di 8% aja Untuk pemakaian normal Biasanya sih bisa tembus di 8-9 jam juga Sebagai gambaran Dalam pengetesan PC Mart SOT hape ini bisa tembus di 9 jam lebih Kemudian hape ini sudah dibekali kepala charger di 66W Cukup tinggi secara angka Namun dari sisi pengecasan Ekspektasi kita agak berlebihan kayaknya Karena pas kita uji coba dengan aplikasi baterai monitoring Dari 3% sampai 100% membutuhkan waktu di 54 menitan Untuk urusan dapur pacu Hape ini sudah dibekali chipset Snapdragon 778G Dengan RAM 8GB dan storage-nya di 128GB Kalau untuk skor AnTuTu-nya cukup impresif Karena bisa dapat di 543 ribuan Sebagai gambaran untuk Genshin Impact Di medium 60fps masih cukup aman dan cukup playable Dengan fps yang cukup menjaga dan sesekali drop Tapi nggak sampai bikin kenyamanan bermain kita terganggu Baik saat di monstead, di dungeon, ataupun di open map Bahkan kalau kalian mau paksakan main di high 60fps Masih cukup oke Tapi secara panas udah nggak enak Jadi mending kalian main di bawah medium aja Dan konsumsi baterainya selama 30 menit ada di 8% Dan suhunya sendiri ada di 48 derajatan paling tinggi Untuk Mobile Legends, settingan grafik tertingginya cuma di high dengan super frame rate Untuk feel di dalam gamenya sendiri Enak-enak aja sih main di fps ini Lebih smooth gimana gitu FPS-nya cukup aman Selama tes ini berlangsung Nggak ada tekstur yang hilang-hilang gara-gara gagal ke render Saat lagi nyolo ataupun lagi ngumpul war di tengah Konsumsi baterainya selama 30 menit Berkurang 8% Dan suhu tertingginya ada di 44 derajatan Untuk Call of Duty 2 Mobile Kita bisa set settingan grafis yang mentok di very high max Kalau untuk di multiplayer aja kayak di 12x12 masih cukup enak Walau nggak sampai smooth banget Kadang kalau lagi close combat berasa juga dropnya Jadi cukup noticeable dan bikin HP-nya cepet panas Kalau untuk battle royale kita menyarankan kalian untuk main di medium max aja Untuk dapet experience terbaik dari game ini Karena secara fps walau di awal-awal agak sedikit patah-patah Tapi ke belakangnya cukup stabil dan aman Dan semua tekstur di dalam gamenya bisa terender dengan baik Terus feel sentunya juga cukup responsif Untuk konsumsi baterainya selama 30 menit ada di 9% Dan suhu tertingginya di HP ini ada di 44 derajatan Untuk PUBG Mobile kita sudah bisa main di smooth extreme Tapi kalau grafiknya kita mentokin ke kanan Ke HDR frame rate-nya turun ke ultra Untuk di smooth extreme pengalaman kita sudah cukup nyaman Dimana secara fps cukup stabil Pergerakan karakter kita cukup smooth Tekstur di dalam gamenya terender dengan baik Dan feel sentunya juga cukup responsif Kalau lagi pengen main santai Terus nikmatin tekstur dan grafik di dalam gamenya Kalian bisa main di HDR Ultra Dimana secara fps Gak akan sehalus di smooth extreme Tapi untuk tekstur di dalam gamenya sudah eye placing banget Karena kombinasi dari layar AMOLED yang sudah cakep secara warna Untuk konsumsi baterainya selama 30 menit ada di 8% Dan untuk suhu tertinggi di HP ini ada di 44 derajatan paling tinggi Kalau untuk di range 4 jutaan Dan handphone ini sudah susah banget dimendang mendingin lagi Kecuali kalau kalian yang cuma mentingin chipset Kayak trend yang bisa kalian lihat di kolom komentar di youtuber manapun Kayak mending Poco X3 Pro atau mendingan Poco X3 GT Ya mungkin yang ngomong itu pengalamannya mentok di produk-produknya Poco aja Atau cuma modal baca spek Tapi pakai kacamata kuda pertimbangannya cuma ada di chipset Well gak salah juga sih selera kayak gitu Hal yang bagus-bagus untuk HP mid udah dimiliki HP ini Layarnya bagus, sensornya lengkap, konektivitasnya approve setidaknya berdasarkan pengalaman kita Kameranya cukup oke baik dari foto ataupun video Baterainya cukup irit dan diajak ke game di jaman sekarang juga gak kalah lah Cuma tetap ada kekurangannya Layarnya waterdrop? Cek Slot sim tray yang dual slot tanpa expansion card? Cek Speaker yang masih mono? Cek Kalau kalian bisa berdamai dengan hal ini dan mau coba pengalaman baru dari cuma sekedar mentok di MIUI atau XOS Well, HP ini bisa jadi salah satu kandidat kuat untuk kalian Kalau dari segi desain, ini balik lagi ke selera kalian Jadi gak sabar untuk aduin HP ini sama 5G 4 jutaan lainnya Yang pakai AMOLED ke atas ya Yang IPS gak diajak Beda segmen soalnya So, tugas kita cuma ngetes Lagi-lagi keputusan di tangan kalian Thank you for watching Sebelum I meet, ingat research before you buy and be smart buyer See ya Sub indo by broth3rmax